Kembali di kabar pagi pebirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita bergabung bersama Rekan Kami Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan Danita Riyadini dari TV One Yogyakarta. Terlebih dahulu kita menuju ke Makassar, selamat pagi Firda silahkan dengan informasi menarik dari wilayah Anda. Selamat pagi Angga Eboni dan juga pemirsa dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini di Guru Pondok Pesantren Tafis yang menganiaya santrinya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Di depan penyidik, MSR mengakui perbuatannya karena kesal terhadap korban yang belum tidur dan kedapatan masih bermain saat jam istirahat. Ia menjadi emosi dan melakukan penganiayaan dengan menghukum korban menggunakan setrika panas. Pasca dia niaya, korban kemudian dibawa ayahnya ke unit gawat terurat Puskesmas, Cempai untuk mendapatkan perawatan dan mengambil bukti visum kondisi korban. Informasi selanjutnya ini pasca penahanan lima komisioner KPU Kepulauan Aru yang terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020. Kini KPU Provinsi Maluku mengambil ahli fungsi dan kewenangan dari KPU Kepulauan Aru. Penolakan aktifan sementara ketua merangkap anggota dan anggota KPU Aru priode 2019-2024 melalui rapat pleno KPU RI. Hal itu menindaklanjuti surat KPU RI. KPU Maluku telah melakukan rapat koordinasi untuk tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan proses tahapannya. Hal lain yang telah dilakukan KPU Maluku adalah pelantikan 2.331 KPPS, satta BIMTEK, rapat pelaksanaan jadwal kampanye, pengecekan kesiapan logistik, dan rapat evaluasi pendistribusian logistik pada 333 TPS yang ada di Kepulauan Aru. Saat ini KPU Maluku dengan resmi mengambil ahli fungsi dan kewenangan KPU Kepulauan Aru pasca 5 komisioner Kepulauan Aru ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Demikian informasi dari Bro Makassar kembali ke Jakarta. Terima kasih.